Intro Saya berada di pantai Papuma yang indah ini dan dari tempat ini saya mau menyampaikan inspirasi serial mengenai ayah baik dan ibu baik. Inspirasi kali ini materinya saya ambil dari buku yang saya tulis berdua dengan istri saya. Ini buku pertama yang kami tulis berdua bagaimana kami mengasuh anak-anak kami mereka mendapat beasiswa jadi anak yang baik melayani Tuhan dan banyak orang bertanya wih Pak Bapak ini beruntung punya anak-anak luar biasa. Bukan beruntung kami berjuang dan perjuangan kami kami tuangkan dalam buku ayah baik ibu baik bagaimana kita bisa mengasuh anak pada era digital dan dekat dengan anak-anak menjadi sahabat bagi mereka, mereka terbuka dengan kita bahkan kita bisa login di Facebook, Instagram mereka karena kita tahu passwordnya, kita keluarga yang terbuka. Nah kita akan mulai dengan belajar bagaimana menjadi ayah baik dan ibu baik supaya bisa punya hubungan yang intim dengan anak-anak sekalipun mereka sudah kuliah, sudah bahkan hampir selesai kuliah. Anak-anak kami tiga-tiganya kuliah dan kami menikmati kebersamaan di dalam keluarga secara bahagia. Bagaimana jika anak-anak remaja mereka mulai bertingkah, mereka masuk kamar, tidak akan keluar lagi, diajak ngomong tidak mau, rumah bukan tempat untuk berbicara, tapi sunyi senyap, tidak ada pembicaraan seperti lusmen. Nah kami pun mengalami hal-hal demikian dengan anak-anak remaja kami, tapi kami berjuang untuk menjadi ayah baik, ibu baik. Maka ada beberapa langkah menjadi ayah baik, ibu baik. Menjadi sahabat bagi anak, maka kita mulai berbuat baik, menyediakan waktu bagi mereka, berbuat baik dengan mereka. Kami mulai menonaktifkan sopir dan istri saya menjadi sopir bagi anak-anak. Saya mulai menjadwal ulang agenda dan pola pelayanan saya. Saya seminar kemana, bedah buku di mana, akan mengikuti jadwal liburan anak, dan anak maunya kemana. Kalau anak maunya liburan ke Makassar, yang satu maunya ke Bali, satu kemana. Kita ikuti pokoknya mereka maunya kemana, supaya ada waktu bersama dengan mereka, interaksi bersama dengan mereka. Karena hubungan yang baik hanya bisa lewat interaksi, dan interaksi hanya bisa lewat waktu. Dan waktu berinteraksi, maka perlu ada kebaikan, perlu fleksibel, perlu bercanda, tidak boleh ngotot, tidak boleh perintah-perintah, tidak boleh maksa-maksa. Aduh, benar-benar kita belajar rendah hati untuk duduk rendah bersama anak-anak, seolah-olah kita sahabat mereka, bukan orang tua mereka. Dengan demikian kita bisa membangun relasi yang dekat dengan anak-anak. Tips yang terakhir ya, sahabat tidak boleh sombong. Karena itu mungkin kita punya paradigma harus dirubah, bahwa kita ini orang tua yang harus dihormati, yang harus dihargai. Eh, tunggu dulu. Kita perlu belajar menghargai anak-anak. Kita perlu belajar menghormati mereka sebagai pribadi. Kalau mereka punya usul, mereka punya pemikiran, kita perlu dengarkan sungguh-sungguh. Walaupun mungkin mengejutkan kita. Karena memang paradigma anak zaman sekarang ini berbeda dengan zaman dulu dalam segala hal. Soal etika, soal moral, soal iman. Maka kita perlu belajar menjadi teman diskusi yang baik, yang seolah-olah kita setara dengan mereka. Dengan demikian, maka kalau kita menghargai anak, mereka menghargai kita. Kita menghormati mereka, mereka menghormati kita. Tapi terlebih lagi, karena kita mencintai mereka, maka mereka mencintai kita. Dalam hubungan kesetaraan inilah, maka relasi yang kuat akan terbangun di dalam keluarga. Terima kasih telah menonton!